PEMIRSA DPRD Jawa Barat Sebagai musibah di seluruh dunia, bukan ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB oleh Soleh menyatakan sangat menyesal UMP Jawa Barat tidak naik. Namun pihaknya pun memahami kondisi pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa menyalahkan perusahaan maupun pemerintah. UMP yang tidak naik dijabar tentu DPRD sangat menyesalkan terhadap keputusan itu. Tetapi DPRD juga memahami tentang kondisi pandemi COVID-19. Ya tidak di PHK, Gamerin Ainan lagi seuntunglah soal UMP. Mudah-mudahan ini juga tinggal bagaimana rasa diterima oleh masyarakat. Dari sini DPRD tidak bisa menyalahkan perusahaan, tidak bisa menyalahkan pemerintah, tetapi memang DPRD juga melihat faktual. Ya, hari ini hotel tidak jalan, restoran juga tidak jalan, mobilisasi orang, mobilisasi barang juga tidak jalan. Sebenarnya kali ini akibat pandemi konsumsi juga menjadi kurang. Namanya pabrik-pabrik juga masih beruntung kalau masih misalkan mempertahankan karyawan. Ini penting main sama bisa bertahan lah. Ini pentingnya begitu. Mudah-mudahan Corona hilang, ya UMP bisa naik kembali. Bertahan juga sudah syukur sebenarnya. Bertahan juga sudah bersyukur. Jadi semua harus menyadari hal ini bahwa ini musibah. Bukan ketidakperpihakan. Bukan ketidakperpihakan, bukan ketidaknyaahan, bukan ketidakada perhatian. Tetapi memang musibah yang dialami oleh dunia, oleh semua umat di belahanku. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan sektor manufaktur di Jawa Barat terbesar di Indonesia. Karenanya jumlah PHK pun paling banyak di Jawa Barat, sehingga UMP Jawa Barat tidak dinaikkan. Dirinya pun meminta UMP Jawa Barat tidak dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya lebih sedikit. Dirinya pun berharap hal ini bisa dikompensasi pada tahun 2021. Itulah kenapa upah minimum Provinsi Jawa Barat tidak dinaikkan. Mengikuti surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit dibanding Jawa Barat. Jadi di belah Jawa ini paling banyak industri kan di Jawa Barat dan Banten. Jadi kita dan Banten sama-sama mengalami pabrik-pabrik industri paling terdampak. Jadi kalau upahnya dinaikkan, kami khawatir sudah 500 perusahaan melakukan PHK. Kalau dinaikkan akan mem-PHK lagi yang dirugikan kan buruk juga. Jadi saya mohon pemahaman pengertiannya. Mari dukung pemulihan ekonomi supaya tahun depan kita bisa kompensasi. Meski UMP tidak naik, saat ini ekonomi Jawa Barat mulai membaik. Kenaikan paling luar biasa terjadi di sektor angkutan dan komunikasi yang naik 47 persen. Namun ada 2 ribuan perusahaan yang terdampak COVID-19 dan 500-an di antaranya mem-PHK pekerjanya. Budi Hartati, Bandung TV